Naga beracun jilid 6. Apakah engkau berani menjamin bahwa cincin akan diperlakukan dan dirawat dengan baik oleh Chiama melihat pancingannya berhasil, Suwisu menjadi girang sekali. Kalau jual beli itu jadi, ia tentu mendapat imbalan dari Chiama. Tentu saja, ku jamin dengan nyawaku, to aku. Kau kira aku ini orang yang akan dam saja kalau melihat anak perempuan itu diperlakukan tidak baik. Aku yang akan menjaga dan melindunginya akan tetapi, kalau engkau setuju, aku harus melihat dulu wajah anak itu, agar aku dapat melapor kepada Chiama padahal, Suwisu ingin melihat agarlah dapat memasang harga untuk anak itu. Demi keuntungannya, tentu saja. Laikun jatuh. Dia memang sedang kebingungan cincin berkeras tidak mau diantar ke rumah pendekar si Han Beng, berkeras minta pulang untuk mencari ibunya. Ini saja sudah merupakan masalah merepotkan baginya. Belum lagi kerewelan anak itu. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan kepada penduduk dusun Tabuncung kalau dia pulang lagi bersama cincin ke sana? Malam itu juga, Laikun mengajak Suwisu untuk pergi ke rumah penginapan. Hari sudah larut malam dan Suwisu lebih dahulu menemui Chiama, berbisik-bisik dan Chiama dengan wajah cerah mengijankan Suwisu pergi bersama Laikun. Dengan hati-hati Laikun membuka pintu kamarnya dan ternyata cincin tidur pulas, terlentak di atas pembaringan tanpa membuka sepatunya. Laikun menyalakan dua batang lilin lagi di atas meja sehingga sinar lilin cukup terang, menerangi wajah cincin yang agak menghadap keluar sehingga Suwisu dapat mengamati wajah itu sepenuhnya. Diam-diam ia kagum bukan main. Wajah itu demikian cantik, manis dan mungil, dan kulit muka dan leher itu demikian putih mulus. Seorang anak yang kelak pasti akan menjadi gadis yang cantik jelita ini berartilah untung besar. Sedikitnya Chiama akan berani membayar 200 perak untuk anak seperti ini, apalagi kalau disertai surat pernyataan jual-beli. Dan ia akan menerima imbalan pula di samping keuntungannya sendiri. Suwisu memberi isyarat kepada Laikun untuk meniup lilin-liling itu agar jangan mengganggu cincin, kemudian mengajak pria itu keluar kamar. Bagaimana pendapatmu? Tanya Laikun dengan hati tegang, khawatir kalau ia sampai cincin ditolak. Ketegangan Laikun ini saja membuat Suwisu diam-diam bersorak. Hemen, tidak buruk, juga tidak terlalu istimewa. Akan tetapi akan kuusahakan agar Chiama suka membayar 125 tel perak untuk anak itu, 125 tel. Aih kalau benar, akan ku hadiahkan 10 tel untukmu, Suwisu-suwisu tersenyum. Hujan keuntungan berjatuhan dari depan belakang. Ia berbisik, harus diatur agar anak itu tidak curiga dan mau kau tinggalkan di sana. Aku malam ini juga akan berbicara dengan Chiama engkau besok pagi-pagi bawa anak itu ke sana. Katakan bahwa engkau akan melakukan penyelidikan karena mendengar bahwa ibu anak itu berada di sekitar daerah ini, dan kau titipkan anak itu kepadaku, untuk sehari saja. Kalau mendengar bahwa engkau akan menyelidiki tentang ibunya, tentulah tidak banyak ruwal. Kemudian, engkau akan ku temui, akan ku serahkan uang itu dari Chiama dan engkau hanya tinggal menandatangani surat penyerahan anak itu, laikundam dia merasa girang sekali. Dia akan menerima 125 tel perak. Akan tetapi mendengar tentang penandatanganan itu alisnya berkerut. Harus menandatangani. Suisu mengusap dagu pria itu dengan sikap mesra. Tentu saja, to'ako kalau tidak, salah-salah kami akan dituduh menculik anak itu laikund mengangguk-angguk maklum, walaupun dia sama sekail tidak mengerti tentang urusan seperti itu. Suisu memasuki tandu dan dipikul oleh empat orang pemikul tandu, pulang ke rumah pelesirang HWA, sedangkan laikund masuk lagi ke kamarnya. Enamun, semalam dia tidak dapat tidur pulas. Bagaimanapun juga dia merasa tegang. Pertama, dia akan menyerahkan cincin kepada orang lain, bukan kepada pendekar sakti si Menbing. Untuk ini, kalau kelak ada pertanyaan, mudah saja baginya untuk membela diri. Dia akan menyatakan bahwa karena cincin tidak mau diajak ke sana, terpaksa dia menyerahkan kepada orang lain yang berbalik hati untuk merawat dan mendidik cincin. Dan dia tidak berbohong karena memang cincin tidak mau diajak melanjutkan perjalanan berkeras ingin pulang mencari ibunya. Kedua, dia akan menerima uang yang banyak. Sudah ada uang yang diterimanya dari kakek Choa Song, kini ditambah 125 TL. Dia menjadi kaya. Tentu saja dia menganggap demikian karena dia memang selama hidupnya belum pernah memegang uang sebanyak itu. Dia membayangkan menjadi pedagang yang berhasil dengan moda itu, hidup senang di tempat lain, hidup baru dan mungkin tidak akan mengambil seorang wanita untuk menjadi isternya. Yang secantik suisu, selembut dan sehangat suisu. Dan hidupnya akan berbahagia. Lamunan ini yang membuat dia tidak dapat tidur. Sebetulnya, dia merasa kasihan kepada cincin murid keponakan yang sudah dekat dengan dia sejak kecil itu. Akan tetapi, akan lebih menyedihkan lagi kalau cincin diajak pulang ke Tabuncung. Ayahnya sudah tewas dan ibunya dilarikan penjahat. Lebih baik cincin hidup dekat siama dan terutama dekat suisu yang demikian lembut dan ramah. Tentu ia akan menjadi seorang gadis yang cantik dan bahagia kelat. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali cincin sudah bangun, dan ia sudah menghampiri pembaringan laikui dan menggoyang pundak orang itu. Susiok bangun. Susiok, cepat bangun. Belum ada dua jam laikun dapat tertidur dan TNTUS saja ia terkejut ketika pundaknya diguncang. Ia terbangun dan bangkit duduk, memandang anak itu. Susiok, mari kita berangkat. Pulang hem, nanti dulu, cincin. Aku mempunyai kabar yang baik sekali, anak itu mengerutkan alisnya dan menatap tajam, penuh curiga. Kabar baik apa, susiok? Aku ingin pulang dan mencari ibu justru ini kabar mengenai ibumu cincin. Semalam aku berjalan-jalan dan aku mendengar tentang ibumu, wajah anak itu berseri dan pandang matanya penuh ketegangan. Benarkah itu, paman? Di mana ibu? Sabarlah, cincin. Aku baru mendengar beritanya saja semalam dari orang-orang yang ku percaya. Katanya mereka melihat ibumu yang diculik oleh penjahat di sekitar daerah ini. Kalau begitu, mari sekarang juga kita ke sana. Susiok, ahaha. Bagaimana mungkin mengajakmu, cincin? Kau tahu, penjahat itu berbahaya sekali. Aku harus menyelidikinya sendiri. Mungkin aku harus menyerang penjahat itu untuk menyelamatkan ibumu. Karena itu, untuk satu hari saja engkau akan ku titipkan kepada orang-orang yang ku percaya itu. Engkau pergilah sekarang juga menolong ibuku, Susiok. Aku akan menunggumu di sini lah, mana bisa begitu? Kalau penjahat itu tahu engkau putri ibumu, mungkin engkau akan diculiknya pula untuk memaksa ibumu. Tidak. Sebaiknya engkau ku titipkan di rumah teman-temanku itu, agar hatiku tenang, ada yang menjagamu aku di sini saja. Aku tidak mau di tempat lain cincin berkeras. Hem, cincin. Kenapa engkau selalu rewel dan tidak menurut kata-kataku? Aku harus melindungimu, bagaimana aku dapat meninggalkanmu seorang diri di tempat umum begini? Tidak. Kalau engkau tidak mau ku titipkan kepada orang-orang yang ku percaya, aku pun terpaksa tidak berani pergi meninggalkanmu. Aku tidak akan menyelidiki keadaan ibumu. Iha, jangan begitu, Susiok. Apakah Susiok tega membiarkan ibu di tangan penjahat? Baiklah, aku akan menunggu di rumah teman-temanmu. Akan tetapi siapakah mereka? Bagaimana Susiok yang baru saja tiba di sini dapat mempunyai teman-teman baik di sini? Hem, anak ini cerdik luar biasa. Aku harus berhati-hati, demikian pikir Laikun. Memang baru semalam aku bertemu dengan mereka. Dan mereka itulah yang memberi kabar tentang ibumu itu kepada aku. Aku bertemu dengan seorang wanita di rumah makan. Melihat aku murung, ia bertanya dan kami bercakap-cakap. Dan ia pun memberi kabar tentang ibumu itu. Kau bisa bertanya sendiri padanya kalau bertemu dengannya, seorang wanita. Ah, aku mau pergi ke sana. Mari sekarang juga kita pergi Susiok, agar engkau dapat segera mencari ibuku. Laikun lalu berkemas, membayar sewa kamar, kemudian mengajak cincin pergi ke rumah pelesir. Ang HWA. Pagi hari itu, rumah itu sunyi tidak ada tamu berkunjung, dan para gadis penghibur juga enggan keluar dari kamar di mana mereka masih tidur kelelahan. Akan tetapi Sui Su sudah berdan dan rapi dan menunggu di ruangan depan. Begitu Laikun muncul bersama cincin wanita itu lalu menyambut dengan sikap ramah sekali. Airh, Laito aku. Pagi benar engkau datang katanya. Dan anak ini, siapakah ia? Anak yang baik, mari, duduk di sini, dekat bibi. Nona Sui Su, aku datang pagi-pagi untuk menitipkan murid keponakanku ini di sini, untuk sehari saja. Aku akan segera menyelidiki tentang istri Suhengku itu. Dan anak ini bernama Kamcin, panggilannya Cincin, lapu terlemeni yang Suheng. Airh, jadi inikah yang kau ceritakan semalam? Kasihan sekali. Baiklah biar di sinilah menunggu kau. Aku akan menjaganya baik-baik. Engkau cepat cari ibu anak ini, toh aku. Kasihan sekali pada saat itu, Ciamah muncul. Wanita yang gemrot ini mengamati Cincin dengan penuh selidik dan agaknya ia merasa puas. Ia tersenyum dan berkata, ah, kiranya Tuan Laikun yang datang. Selamat pagi. Dan siapa anak ini ia mendekat dan mengelus kepala Cincin dengan sikap menyayang. Anak manis siapa namamu Cincin merasa senang. Orang-orang di sini ramah, pikirnya. Enam aku Cincin Laikun lalu berkata kepada Cincin Cincin, Engkau di sini dulu, ya tunggu aku sehari di sini, setelah berhasil aku akan menjemputmu Cincin, mari main-main di dalam. Engkau belum makan pagi, bukan? Ada bubur ayam di dalam, enak sekail mari kita makan minum di dalam, biar paman gurumu mencari ibumu. Mari, anak manis Ciamah menggandeng tangan anak itu dan Cincin bangkit dari tempat duduknya. Akan tetapi sebelum masuk, La menoleh kepada susyoknya. Susyok, berhasil atau tidak, aku menunggumu sampai sore. Kalau sampai malam nanti engkau tidak datang, aku akan mencari sendiri katanya dengan nada mengancam. Laikun mengangguk dan lapun keluar bersama Suisu yang membawa buntalan berat. Suisu menyerahkan uang seberat 115 tali perak dan berkata, Ini 115, sudah kupotong 10 cil seperti yang kau janjikan dan harap engkau suka menandatangani surat penyerahan ini. Laikun membaca surat itu yang mengatakan bahwa dia menyerahkan anak bernama Kamcin kepada Ciamah dengan imbalan uang sebanyak 200 cil perak dan bahwa sejak saat itu dia tidak boleh menemui Cincin, apalagi mengajaknya pergi karena Cincin telah menjadi anak angkat Ciamah. 200 cil tanyanya dengan heran. Suisu tersenyum manis. Ayah seperti engkau tidak tahu saja urusan dagang, to aku dengan surat ini, andai kata ada orang yang mau menebus Cincin maka Ciamah tentu saja menghendaki keuntungan. Laikun percaya, apalagi dia sudah merasa puas dengan jumlah yang diterimanya. Hanya tentu saja dia tidak menyangka bahwa yang 75 cil merupakan bagian suisu yang mencatut harga itu. Karena dalam surat itu tidak diutarakan jual bel maka dia pun dapat pergi dengan hati ringan. Dia tidak menjual cincin melainkan menyerahkan kepada orang yang akan dapat merawatnya dengan baik. Dia tidak menjual, hanya menyerahkan dan dia menirma imbalan, bukan hasil penjualan. Demikian dia yang menghibur diri sendiri dan dia pun cepat pergi meninggalkan rumah pelesir itu, dan langsung meninggalki kota Jigoan. Aku harus pergi dari sini. Sekarang juga kata cincin pada keesokan harinya, setelah malam tadi Ciamah dan Suisu berhasil memujuknya untuk meliwati semalam itu. Cincin sudah marah-marah dan semalam hampir tidak tidur. Maka pagi-pagi latir bangun, langsunglah menanyakan apakah paman gurunya sudah kembali. Ketika dijawab belum, lalu marah dan nekat untuk meninggalkan tempat itu, membawa buntalan pakaiannya. Cincin, anak baik, engkau hendak pergi kemana? Engkau tidak membawa bekal uang, dan perjalanan amat jauh Suisu mencoba untuk membujuk. Semua uang dibawa oleh Susiok. Aku sekarang tahu, dia pasti menipuku. Aku tidak sudi bersama dia lagi. Aku mau pulang, aku mau mencari ibu kata anak itu sambil mengenakan sepatunya dan setelah mengikat buntalan pakaian di punggungnya, lalu bergegas hendak keluar dari pintu kamarnya. Tidak, engkau tidak boleh pergi Suisu kini tidak sabar lagi. Bagaimanapun juga, tentu saja anak ini tidak boleh pergi. Ia sudah menyimpan 85 tali sebagai keuntungannya. Ia kini memegang engan anak itu untuk menahannya. L. Bibi Suisu, lepaskan aku. Aku mau pergi dan siapapun tidak boleh menahan dan menghalangiku. Cincin membentak marah. Cincin, engkau tidak boleh pergi sebelum paman gurumu kembali. Dia menitipkan engkau di sini. Kami bertanggung jawab dan harus menahanmu di sini sampai dia kembali. Engkau tidak boleh pergi kata Suisu dan pegangan pada lengan anak itu semakin kuat. Bibi Suisu, sekali lagi lepaskan aku. Engkau sudah bersikap baik jangan membuat aku marah dan menganggap engkau jahat. Cincin, engkau lah yang jahat kalau memaksa pergi. Kami bertanggung jawab dan harus menahanmu di sini. Kini Cincin memandang marah. Bagus. Agaknya Bibi bersekutu dengan susok untuk menahanku di sini. Ya tiba-tiba Cincin menarik tangannya yang memegang kuat sehingga Suisu mengerahkan tenaga menahan dan menarik. Mendadak Cincin memutar lengannya dan mendorong. Karena saat itu, Suisu sedang mempertahankan dan menarik, maka dorongan yang tiba-tiba itu membuat ia terjengkang dan teruyung, pegangannya terlepas. Cincin yang sejak kecil sudah dilatih ILM usilat oleh mendiang ayahnya itu, segera meloncat ke arah pintu untuk melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba di pintu muncul ciamat tubuhnya yang gemprot memenuhi pintu sehingga Cincin tidak dapat keluar. Eh, anak manis. Engkau hendak pergi ke manakah tanya ciamat sambil mengembangkan kedua lengannya sehingga makin penuhlah lubang pintu itu. Ciamat, biarkan aku pergi dari sini. Susyok laikun menipuku kata Cincin dengan sabar karena sejak kemarin nenek gendut itu bersikap amat baik dan ramah kepadanya. Ciamat, tahan anak itu. Ia hendak memaksa melarikan diri Sui Sui yang tadi terjatuh dan pantatnya terbanting agak keras di atas lantai sehingga terasa nyeri, kini merangkak bangun dan berteriak kepada Ciamat. Eh, Cincin, engkau tidak boleh pergi dari sini. Engkau sudah menjadi anak angkatku. Dengar, engkau sudah jadi anakku. Tempat tinggalmu di sini dan engkau tidak boleh pergi dari sini. Kata Ciamat, kini tidak lagi manis dan lembut melainkan keras karena latau bahwa sekarang saatnya menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti Cincin. Akan tetapi ia salah besar kalau hendak menakut-nakuti anak perempuan berusia lima tahun itu. Melihat sikap dan mendengar ucapan Ciamat, Cincin membelalakan matanya dan mengepal tinjunya. Ah, kiranya engkau pun bersekongkol dengan suslok, nenek gendut siapapun tidak boleh menahanku di sini dan lapun menerjang nenek itu, kakinya menendang. Tuk sepatunya menendang tepat mengenai tulang kering kaki kiri Ciamat. Aduh, 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 anak setan, aduh Ciamat berjingkrak dengan kaki kanannya sambil berusaha mengelus atau memegang kaki kiri dengan kedua tangannya yang agaknya terlalu pendek. Minggir kau Cincin membentak dan ia menyeruduk ke depan, menggunakan pundaknya untuk menerjang nenek yang sedang berjingkrak dengan sebelah kaki itu. Aduh, beruk tentu saja Ciamater jatuh, terpelanting dan pinggulnya yang besar itu menimpa meja tepat pada ujung meja segi empat yang meruncing. Melihat kesempatan ini, Cincin lari keluar dari dalam kamar itu. Cincin, jangan lari teriak suisu sambil mengejar. Dari ruangan luar menerobos masuk dua orang laki-laki yang usianya sekitar empat puluh tahun, bertubuh tinggi besar dan bersikap garang. Mereka adalah dua orang tukang pukul yang dipelihara oleh Ciamat. Mereka mendengar teriakan majikan mereka, maka mereka lael ke dalam. Melihat mereka, Ciamat berteriak-teriak. Tangkap anak itu. Tangkap, jangan sampai ia lari dua orang tengah jalan menerjang di tetapi, dua. Laki-laki itu segera menghadang di melenggir teriak Cincin berani dan antara dua orang laki-laki itu. Akan orang tukang pukul itu tertawa. Disangkanya ada bahaya, tidak tahu hanya-hanya seorang anak perempuan kecil yang hendak melarikan diri. Seorang di antara mereka, yang berwok dan bermuka hitam, menggerakkan tangan kiri dan sekali cengkeram, dia sudah menangkap punggung baju Cincin dan begitu tangannya diangkat ke atas, tubuh Cincin tergantung di udara. Lepaskan aku, kau babi hitam. Lepaskan aku Cincin meronta-ronta dan memaki-maki, kakinya mencoba untuk menendang-nendang, kedua tangannya mencakar dan memukul. Hahaha. Laki-laki kedua yang bermuka bersih dan pucat kekuningan tertawa-tawa melihat anak perempuan itu memaki-maki temannya dengan sebutan babi hitam. Si muka hitam mulai marah. Bukannya karena makian itu, akan tetapi juga karena Cincin menendang, mencakar memukul, bahkan mencoba untuk menggiget lengnya dan meludah ke arah mukanya. Eh eh, anak setan, anak liar. Engkau minta ditampar, ya tangan kanannya yang lebar sudah siap untuk memukul dengan tamparan. Hei, hek bu, kerbau hitam, jangan pukul anakku. Awas kau, kalau berani memukulnya Ciamah menganca muka hitam sambil terseok-seoklah menghampiri karena pinggulnya terasa nyeri. Ah, tidak. Ciamah, aku hanya menakut-nakuti habis, ia liar sekali kata si muka hitam yang berjuluk kebau hitam itu. Kau, kerbau hitam, anjing hitam, babi hitam, lepaskan aku kembali Cincin meronta-ronta dengan marah. Anak ini memang memiliki keberanian luar biasa. Melihat ini, Ciamah mengerutkan alisnya. Selaka, pikirnya, ia sudah mengeluarkan uang 200 tali perak dan memang anak ini mungil sekayu, kelak pasti menjadi seorang gadis cantik yang menjadi sumber keuangan besar baginya. Akan tetapi sungguh tidak disangka, anak ini memiliki watak yang demikian keras dan bandel, sukar diurus. Harus dipergunakan kekerasan untuk anak sebengal ini. Sekap ia dalam kamarnya. Jaga jangan sampai dapat lari. Kalau perlu, ikat kakinya dengan rantai Cincin tidak dapat meronta pula karena kedua kaki tangannya diikat dengan sabuk dan ia dilempar ke atas pembaringan dalam kamarnya. Ia melotot, memaklemaki, akan tetapi tidak mampu meronta lagi. Anak ini memang bandel bukan main dan juga amat tabah. Dalam keadaan seperti itu, La tidak pernah menangis, hanya marah-marah dan memaki-maki. Kalau Ciamat tidak berpesan kepada dua orang tukang pukulnya agar jangan memukul anak itu, tentu Hek Gu, Kerbau Hitam, dan Pek Gu, Kerbau Putih, sudah menamparnya karena mereka dimaki-maki. Sampai habis suara Cincin dipakai memaki dan berteriak-teriak. Juga kedua kaki tangannya terasa nyeri dan lelah. Ia haus sekali, juga lapar, akan tetapi ia tidak mau mengatakan penderitaannya ini. Setelah tubuhnya lemah, ia mendiamkan diri. Dan mencoba untuk tidur. Sementara itu, dua orang tukangi pukul menjaga di luar pintu. Ketika siang hari itu seorang wanita pelayan datang mengantar makanan, Cincin tidak mau makan, tidak mau minum dan tidak mau bicara, hanya rebah dengan muka cemberut. Sebetulnya ia menangis, akan tetapi tangisnya ditahan dan hanya kedua matanya saja basah, tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Ia merasa haus bukan main, dan lapar, dan lelah. Akan tetapi semua itu ditahannya dan ia pun mengenangkan semua peristiwa yang terjadi dengan dirinya. Biarpun ia baru berusia lima tahun akan tetapilah seorang anak jerdas. Ia kini yakin bahwa susyoknya, Laikun, telah menipunya. Ia memang oleh susyoknya diberikan kepada Chiama, dan kini entah kemana perginya susyok itu. Ia marah kepada susyoknya. Akan tetapi ia pun tidak berdaya. Andai kata ia dapat kembali ke Tabun Chung, kepada siapa ia akan melaporkan perbuatan susyoknya itu? Kakek Choa Song telah tiada, demikian pula ayah dan ibunya. Supeknya, Choa Siang Li juga tewas dan istri supeknya bersama Tian Ki Lenyap pula. Tidak, ia tidak dapat melaporkan kepada siapapun. Akan tetapi yang terpenting sekarang adalah mencari jalan untuk membebaskan diri dari kurungan ini. Akan tetapi, sampai terasa pening kepalanya, anak itu tidak dapat menemukan jalan. Ia disekap dalam kamar, kaki tangannya diikat rantai, dan di depan kamarnya ada dua orang jahat dan kejam itu melakukan penjagaan secara bergiliran. Ia sungguh tidak berdaya. Ingin rasanya ia menangis, akan tetapi ditahannya. Ia demikian benci kepada mereka semua sehingga tidak ingin menyenangkan hati mereka dengan memperlihatkan kelemahannya. Sejak kecil, ayahnya menekankan perlunya sikap gagah bagi seorang calon pendekar. Beberapa kali dalam sehari itu, Ciamah menjenguknya dari pintu dan bicara lirih dengan penjaga. Dan nenek itu mengerutkan alis, menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Melihat nenek itu marah-marah dan kecewa, ada perasaan lega yang merupakan hiburan di hati cincin. Setidaknya, ia mampu membalas dengan membuat orang itu kecewa, pikirnya. Malam itu, yang datang mengantar makanan, selain seorang pelayan wanita itu juga ikut masuk ke kamar itu Sui Su. Melihat wanita ini, cincin membuang muka. Biarpun selama ini Sui Su memperlihatkan sikap baik kepadanya, Namun mengingat bahwa pertama kali Su Syoknya membawanya ke situ yang menerima adalah Sui Su, Makala menduga bahwa tentuan ita genit ini ikutlah menjadi komplotan yang menipunya. Sui Su duduk di tepi pembaringan cincin menggulingkan tubuhnya, menghadap dinding membelakanginya. SSTT, cincin, aku mau bicara denganmu. Penting untuk kebaikanmu sendiri, cincin tidak peduli, Atau setidaknya mengambil sikap tidak peduli walaupun kedua telinganya dipasang baik-baik untuk Memperhatikan apa yang akan dikatakan wanita itu. Anak baik, jangan engkau bersikap seperti ini. Engkau menyiksa dirimu sendiri. Su Syokmu bermaksud baik, menitip engkau di sini, Dan kalau engkau taat, tentu engkau akan diperlakukan dengan baik, Engkau akan dapat makan enak setiap hari, dapat pakaian yang bagus-bagus, Dan engkau akan dihormati semua orang karena engkau telah menjadi anak angkat siama, Aku tidak sudi. Lebih baik aku mati kata cincin ketus, Akan tetapi kini ia membalikan tubuhnya untuk memandang kepada wanita itu. Husk, cincin, jangan begitu bodoh, bisik Su Su, Kalau engkau mati, berarti engkau akan membuat gembira hati mereka yang membencimu. Bodoh sekali kata-kata ini tepat sekali dan membuat cincin terbelalak memandang kepada wanita itu. Tapi, aku tidak mau di sini. Aku tidak mau menjadi anak siama. Aku ingin pulang, mencari ibuku SSST, Jangan berteriak-teriak bisik lagi sui su. Dengar baik-baik cincin. Aku ingin menolongmu. Kalau engkau berkeras, bagaimana mungkin dapat lolos dari sini? Kalau engkau tidak mau makan minum tubuhmu akan menjadi lemas, Mungkin akan sakit dan mati. Engkau harus makan minum agar kuat dan mencari kesempatan untuk kelak melarikan diri. Apa, apa maksudmu, bibi? Senang rasa hati sui su. Sepanjang hari cia mahanya marah-marah saja terutama kepadanya, Mengatakan bahwa ia merasa tertipu dengan membeli anak itu. Tentu saja sui su merasa tidak enak hati, Apalagi mengingat bahwa ia memperoleh keuntungan banyak dalam jual beli anak itu. Sui su diam-diam merasa kasihan kepada cincin. Ia teringat akan nasibnya sendirilah pun dahulu dijual oleh ayah ibunya yang melarat kepada cia mah, Ketikalah berusia lima tahunlah dirawat, Dipelihara dan dididik menjadi pelacur oleh cia mah setelah ia dewasa, Ia dijual oleh cia mah, Diperas habis-habis walaupun ia dapat hidup dalam kemawahan. Kini, setelah memperoleh banyak uang karena jual beli cincin, Ia ingin berdikari, ingin kembali ke dusun dan dengan modalnya itulah dapat hidup tanpa harus menjual dirinya. Ia merasa kasihan kepada cincin, Maka sambil berusaha untuk meredakan kemarahan cia mah dengan membujuk cincin, Ia pun ingin memberi jalan dan nasihat bagi anak itu agar kelak dapat melarikan diri sebelum terjeblos seerti yang dialaminya. Cincin, kata suisu berbisik sambil berlagak melirik keluar seolah-olah ia tidak ingin suaranya terdengar oleh tukang pukul yang berjaga di luar. Engkau harus pura-pura mentaati dan menjadi anak yang baik di sini. Engkau menjaga kesehatanmu dengan makan yang cukup, hidur yang cukup dan seolah-olah menikmati kehidupan di sini. Dengan sikapmu itu, lambat laun tentu cia mah akan percaya kepadamu. Nah, kalau engkau sudah mendapat kepercayaan, sehingga tidak lagi dikeram, tidak lagi dijaga, dan mendapat kebebasan, pada suatu hari yang baik kalau ada kesempatan engkau tentu akan dapat melarikan diri dengan mudah. Bukankah ini akal yang baik sekali? Kalau kita tidak dapat menggunakan kekerasan, kita harus menggunakan akal, anak yang manis, wajah anak itu semakin cerah dan pun tersenyum sambil menganggukan engkau benar, bibi, engkau benar, terima kasih. Aku harus bersabar menggunakan akal itu, katanya lirih. Bagus, nak aku akan menyuruh mereka melepaskan ikatan kaki tanganmu dan engkau harus berlagak penurut, seperti seekor anak harimau yang memakai bulu domba. Perumpamaan itu menyenangkan hati cincin. Ia anak harimau akan tetap pipi demi keselamatannya, ia harus mengenakan bulu domba. Ia mengangguk-angguk maklum. Suwisu menoleh ke pintu dan berteriak kepada Pek Gu yang kebetulan berjaga di situ, menggantikan Hek Gu Hei Ipaman El Pek Gu. Tolong kau lepaskan rantai-rantai ini. Cincin kini sudah mengerti dan ia tidak akan memerontak lagi Pek Gu memasuki kamar dan memandang kepada cincin. Benarkah? Anak setan ini tidak akan memaki-maki dan merontak lagi sepasang metu cincin mengandung api kemarahan dan hampir saja ia memaki lagi kalau saja Suwisu tidak cepat merangkulnya. Paman, hati-hati lah dengan omonganmu. Ingat, ia ini adalah Ching Shochia, Nona Ching, Putri Chiama Engkau harus menghormatinya kalau tidak ingin dimarahi Chiama Pek Gu menghampiri cincin dan melepaskan rantai-rantai yang mengikat kaki dan tangan anak itu. Melihat anak itu diam saja tidak merontak dan tidak mengeluarkan suara, Pek Gu yang berwajah putih-pucat kekuningan itu tersenyum. Nah, begini baru anak baik, tidak membuat repot orang. Nona kecil, engkau kelak tentu akan menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan hidup serba kecukupan dan senang seperti Nona Suwisu. Lihat, Nona Suwisu ini cantik sekali, bukan? Eh, Nona Suwisu, sekali-kali perbolakan aku bermalam di kamarmu. Bukankah kita sudah lama menjadi rekan sekerja di sini? Suwisu tersenyum mengejek. Sudah terlalu banyakkah uangmu, Paman? Setauku, semua, uangmu kau habiskan di meja judi ayah, sesama rekan masa pakai uang segala enaknya. Sudah, keluar sana dan jangan ganggu kami. Nona Chin harus makan sekarang, Suwisu mengusir tukang pukul itu yang keluar sambil menyeringai, biarpun menjadi pelacur, mereka yang anak angkat siama menang dihormati orang karena siama yang galak itu selalu melindungi anak-anaknya. Oleh bujukan Suwisu, Chin Chin mau makan dan minum. Baru terasa olehnya betapa lapar dan khasnya, sehingga ia makan dengan gembul, ditemani Sulbu yang melayaninya dengan sabar. Setelah makan kenyang, muncullah siama ia. Sejak tadi sudah diberitahu dan mengintip. Girang sekali ia melihat Suwisu berhasil membujuk Chin Chin. Tadi, Suwisu berkata kepadanya bahwa ia akan membujuk Chin Chin dengan halus, dan kalau berhasil, laminta diizinkan untuk mengambil cuti selama seminggu karena ia hendak pulang ke dusun menengok keluarga di dusun, walaupun kini ayah dan ibunya sudah tiada. Chiama menyangguti, akan memberi izin itu kalau benar Suwisu berhasil. Nenek ini sudah terlalu pusing melihat sikap Chin Chin dan ia membayangkan uangnya yang 200 cil perak itu. Chin Ma memasuki kamar itu dengan wajah berseri aduh, anakku yang baik, anakku yang manis. Chin Chin, engka sudah suka makan dan minum. Bagus, aku datang membawakan pakaian yang bagus-bagus untukmu, anakku Chin Chin mengerling kepada Suwisu yang berkedip kepadanya. Biarpun ia merasa tidak senang kepada nenek gemrot itu, namun ia menahan perasaannya, teringat akan nasihat Suwisu tadilah harus bersikap penurut dan manis memperoleh kepercayaan sehingga kelak dengan mudah ia akan dapat melarikan diri. Maka, ketika buntalan pakaian yang serba indah itu dibuka, ia pun memaksakan diri untuk tersenyum dan memperiakan muka girang. Demikianlah, Chin Chin yang biar berhati keras namun amat cerdik. Ia bersikap penurut dan ia mau saja ketika disuruh belajar menulis dan menyulam, melukis, bahkan bernyanyi, menari, dan menabuh yang kim, gitar, dan suling. Ia pun acuh saja ketika pada suatu hari Suwisu berpamet kepadanya, katanya hendak cuti seminggu untuk menengok keluarganya di dusun. Ingat, jangan lari sebelum mendapat kesempatan yang baik sekali, karena kalau engkau tertangkap lagi, tentu akan berperlakukan dengan buruk. Demikian nasihatnya kepada Chin Chin dengan suara bisik-bisik benar saja seperti yang dikatakan Suwisu, setelah Chin Chin bersikap taat dan penurut, Chin Ma bersikap lembut dan manis kepadanya, bahkan memanjakannya. Apalagi ketika ia melihat betapa Chin Chin amat cerdas. Segala yang diajarkan kepada anak itu, sebentar saja dapat dikuasainya. Dalam waktu setahun saja, anak itu sudah pandal meniup Suwing, bermain yang kim, bahkan menari. Juga dalam hal ilmu bakat tulis, karena memang tadinya ia sudah mendapat pelajaran dari orang tuanya, ia maju pesat pada suatu hari, pagi-pagi sekali Chin Chin sudah menyelingap keluar dari rumah itu. Biarpun ia masih kecil, namun karena setiap hari melihat wanita-wanita muda dan cantik bersendagurau dengan kaum pria, ia sudah dapat merabah bahwa para wanita itu tidak mengenal rasa malu dan menyebabkan sekali. Ia makin tidak betah dan setelah mendapatkan kepercayaan dan kebebasan, maka pada pagi hari itu ia pun menyelingap keluar ketika semua orang belum bangun tidur. Malam tadi ia telah mempersiapkan segalanya. Membawa pakaian untuk bekal di buntalnya, juga meloloskan perhiasan yang diberikan Chiama. Kepadanya juga dimasukkan ke dalam buntal untuk bekal biaya perjalanannya. Tentu saja ia tidak ingat lagi jalan pulang ke Tabun Chung. Yang diingatnya hanyalah bahwa ketika ia melakukan perjalanan bersama susuknya, mereka berjalan terus ke barat. Maka kinilah tahu bahwa ia harus menuju ke timur, menyusuri tepi sebelah utara dari Sungai Huaho untuk kembali ke dusunnya. Pada waktu itu, pergantian pemerintahan dari dinasti Sui ke dinasti Tengbaru berjalan kurang lebih tiga tahun saja. Keamanan belum pulih, terutama sekali di luar kota Rajalok yang pemerintah baru belum sempat mengatur daerah-daerah dan belum membentuk pasukan keamanan untuk mengamankan kota-kota dan dusun-dusun. Biarpun kota Jigoan masih termasuk daerah Lokyang, namun pemerintahan di daerah itu pun belum lancar benar sehingga keamanannya masih buruk. Para penjahat masih meraja lelah, melakukan pemerasan di sana-sini, perampokan dan gangguan terhadap rakyat. Jaminan keamanan dari pemerintah belum lancar benar dan hampir setiap hari terjadi kejahatan. Chin Chin sama sekali tidak tahu akan hal ini. Selama ini ia merasa aman semenjak melakukan perjalanan bersama susuknya karena susuknya adalah murid Hek Hoopang yang memiliki kepandaian cukup tangguh. Apalagi ketika ia berada dalam rumah besar chiamah, lah tidak pernah keluar tanpa pengawalan. Di dalam rumah itu yang ada hanya kemewah dan testa, maka ia selalu merasa aman. Dalam pikiran anak berusia enam tahun itu tentu saja belum mengerti tentang kejahatan manusia yang kadang melebih kekejaman makhluk apapun juga binatang pun tidak sekejam manusia, dan hukum yang berlaku adalah siapa kuat dia menang dan siapa menang dia berkuasa, lalu siapa berkuasa dia sel-selu benar. Sepagi itu selagi kota Jigoan belum bangun, seorang anak perempuan berusia enam tahun melakukan perjalanan seorang diri, membawa buntalan besar tentu saja segera menarik perhatian orang yang kebetulan bertemu dengan Chin Chin. Kalau yang bertemu dengannya itu orang atau penduduk biasa, tentu orang itu hanya merasa heran saja. Akan tetapi, sebelum ia keluar dari pintu gerbang kota Jigoan, di sebuah lorong yang memelok, tiba-tiba saja ia berhadapan dengan seorang laki-laki kurus kering yang pakaiannya penuh tumbalan seperti jembel. Laki-laki itu berusia sekitar 30 tahun dan matanya liar seperti mat semaling. Ketika ia melihat Chin Chin, anak perempuan yang membawa buntalan besar, sedangkan di sekitar situ belum ada rumah yang membuka daun pintu, belum nampak ada orang di jalan dia lalu menyeringai dan menghadang di depan Chin Chin. Air, anak manis, engkau hendak kemanakah seorang diri di pagi buta ini tanpa menyangka buruk? Chin Chin menjawab, aku hendak keluar kota dan pergi ke timur, sebelum anak itu habis bicara, tahu-tahu orang itu sudah menyambar dan merenggut lepas buntalan di punggung Chin Chin. Tentu saja anak itu terkejut dan marah sekali. Hei, kembalikan buntalanku teriaknya dan Chin Chin mencoba untuk meraih dan merampas kembali. Akan tetapi orang itu sambil menyeringai memegang buntalan dengan tangan kiri punggung tinggi di atas kepala sehingga tentu saja Chin Chin tidak mampu meraihnya. Buk tangan kecil itu kini memukul mengenai lambung orang kurus yang merampas buntalannya kembalikan buntalanku, keparat ia memaki. Ehaha laki-laki itu merasa nyeri terpukul lambungnya dan dia pun marah. Anak setan, kau ingin mampus kembalikan buntalanku Chin Chin kembali menerjang dengan pukulan kedua tangan. Akan tetapi sekali ini, laki-laki yang sedikit banyak pernah belajar silat itu dapat mengelak, kemudian dari samping, kakinya menendang, keras sekali. Buk dada Chin Chin bagian sampeleng kena ditendang dan anak itu pun terjengkang dan tebanting jatuh. Hei, aku, ada apakah tiba kita muncul seorang laki-laki lain, juga pakaiannya penuh tambalan dan tubuhnya agak pendek, mukanya bulat dan kotor. Si kurus yang dipanggil aku itu sibuk membuka buntalannya. Wah, makanan empuk. Acau, lihat, pakaian bagus-bagus dan ada perhiasan emas pula. Wah, pesta sekali ini aku husk, engkau tidak melihat sesuatu yang lebih berharga lagi, aku. Apa maksud melihat itu si pendek itu menuding ke arah Chin Chin yang masih rebah setengah duduk sambil menyeringai kesakitan. Napasnya menjadi sesak terkena tendangan tadi anak itu cantik sekali. Haha, acau, metuk keranjangmu tidak ketulungan lagi rupanya. Anak itu paling banyak baru enam tahun usianya, untuk apa? Haha, husk, dasar engkau yang tolol. Anak perempuan cantik itu akan mendatangkan uang sedikitnya dua puluh atau tiga puluh tali perak metuk acau yang sipit itu agak melotot. Eh, haha, apa maksudmu dasar bodoh? Tetap tolol. Setiap orang majikan rumah pelesir akan suka membelinya. Ah, benar. Aku sampai lupa karena kegerangan mendapatkan pakaian bagus dan perhiasan ini. Mari kita tangkap anak ini, kita bawa kepada rumah pelesir tentu diterima, lebih baik ke rumah pelesirang HWA. Tia masuka sekali membeli anak-anak yang cantik, dan si pendekit menghampiri Chin Chin mendengar percakapan mereka, wajah Chin Chin menjadi pucat. Percuma melarikan diri. Melawan seorang saja dari mereka, ia kalah, apalagi di keroyok dua. Maka ia pun menjatuhkan diri berlutut setelah tadi mencoba bangun. Paman-paman yang baik, kasihanilah aku, jangan bawa aku kepada Chiama, ia memohon. Dua orang itu saling pandang. Eh, engkau anak kecil sudah mengenal Chiama tanya Akem. Ha, aku tahu. Engkau tentu lari dari rumah Chiama, bukan kata Aco. Chin Chin tidak mampu membantah benar, Paman. Aku lari karena aku hendak mencari ibuku. Bebaskanlah aku, buntalan itu untuk kalian, akan tetapi jangan bawa aku kembali ke sana. Pelarian dia dari Chiama Akew deseru. Selaka benar. Chiama memelihara jagoan-jagoan seperti Hakgu dan Pekgu, kalau mereka tahu aku yang mengambil buntalan ini, remuk kepalaku. Bagaimana baiknya ini, jangan khawatir, tenang saja, Akem. Kita kembalikan anak ini ke sana berikut buntalannya. Tentu kita akan mendapatkan hadiah yang mungkin tidak kalah besarnya. Baiklah, kata Akew agak kecewa karena tadinya dia sudah merasa beruntung sekali. Dia tidak berani main-main terhadap Chiama yang terkenal galak dan memiliki banyak tukang pukul yang lihai dan kejam itu. Mendengar percakapan kedua orang itu, Chin Chin menjadi putus asa dan timbul kemarahannya. Jahanam, kiranya kalian berdua juga hanya manusia-manusia keparat serunya dan ia pun meloncat berdiri dan menyerang kalang kabut. Dua orang laki-laki dewasa yang sudah biasa berkelahi dan menggunakan kekerasan itu, tentu saja memandang rendah anak berusia enam tahun. Akan tetapi karena Chin Chin nekat, bergerak dengan ilmu silat sebisanya, mencampur gerakan itu dengan menendang, memukul, mencakar, bahkan menggigit, dua orang itu menjadi repot. Wah-wah, anak ini seperti seekor anak harimau teriak Akem, meringis karena lengannya kena dicakar sampai berdarah. Tangkap kedua lengannya, biar kuikat dengan sabuku kata Aco. Ake berhasil menangkap kedua pergelangan tangan Chin Chin dan Acau mengikatnya dengan sabuk kain. Chin Chin ronta-ronta, menendang dan memaki. Lepaskan aku, kalian dua. Anjing. Kotor. Lepaskan, babi busuk. Wah, wah, anak ini benar-benar seperti iblis kecil kata Aco. Mari kita bawa setan kecil ini kepada Chiama. Demikianlah, usaha Chin Chin melarikan diri gagal sama sekali. Ketika Chiama menerimanya kembali dari dua orang jembel itu, ia marah sekali kepada Chin Chin. Juga ia berterima kasih kepada dua orang jembel yang segera diberinya imbalan yang cukup memuaskan hati mereka. Buka bajunya, lah harus menerima hukuman kata Chiama dan ia sendiri yang mencambuki punggung Chin Chin sampai tangannya terasa letih dan anak itu terkulai bingsan dengan kulit punggung pecah-pecah. Lalu ia menyuruh pembantunya mengambil obat dan setelah Chin Chin siuman, dengan tangannya sendiri Chiama mengobati dan mengoles obat yang mendatangkan rasa dingin dan nyaman di kulit punggung yang pecah-pecah itu. Chin Chin tidak menangis, hanya meringis menahan sakit dan mendesis saja, atau menggigit bibirnya. Engkau anak nakal, engkau tidak mengenal budi. Bukankah selama setahun aku selalu bersikap baik kepadamu memberi memakan, pakaian dan mendatangkan guru-guru kesenian untuk mendidikmu? Akan tetapi apa balasanmu? Engkau malah hendak melarikan diri. Begitu tega engkau menyakitkan hati Chiama membujuk Chiama dengan suara lembut. Chin Chin adalah seorang anak yang cerdik, ia tahu bahwa percuma saja membergunakan kekerasan. Chiama mempunyai banyak tukang pukul yang kuat dan kalaulah melawan dengan kekerasan, Akhirnya ia sendiri yang akan menderita, sayang bahwa Sui Su tidak berada lagi situ sehingga ia kehilangan seorang sahabat yang benar-benar menyayanginya. Ia teringat akan nasihat Sui Su. Akan lebih menguntungkan kalau ia pura-pura menurut dan patuh kepada Chiama sehingga selain memperoleh segala macam didikan dan kehidupan mewah. Juga memperoleh kebebasan. Akan tetapi, jangan sampai engkau masih berada di sini kalau engkau sudah berusia 14 tahun, sudah mulai dewasa. Karena setelah engkau berusia 13 atau 14 tahun, engkau pasti akan dijual kepada laki-laki hidung belang menjadi permainan mereka dan menjadi sumber ruang banyak bagi Chiama kalau engkau menolak. Siksaan yang lebih hebat akan kau alami, demikian nasihat Sui Su ketika itu. Karilah kelengahannya, dan sebelum berusia 13 tahun, sedapat mungkin larilah dari neraka yang berselubung sorga ini, ia baru berusia 6 tahun. Masih banyak waktu untuk hidup layak dan bebas, pikirnya. Maka, tiba-tiba Cincin menangis, hal yang biasanya tak pernah lakukan. Tentu saja Chiama menjadi girang melihat kelemahan ini dan ia merangkulnya anak baik, kenapa menangis? Apa yang kasusahkan Cincin menangis terisak-isak dan menyembunyikan mukanya di balik lengan baju Chiama? Suaranya bercampur tangis ketika ia berkata, nasibku yang buruk titik uhuhuhu, ayah dibunuh orang, ibu diculik orang, dan di sini aku dicambuki, uhuhu, Chiama merangkulnya semakin kuat dan mengelus rambutnya. Anak baik, kau kucambuki karena engkau melarikan diri. Kalau tidak begitu, aku sayang padamu. Bukankah selama ini aku tak pernah memukul atau memakimu, akan tetapi amat sayang padamu? Cincin mengusap air matanya dan mengangguk. Bukan main senangnya hati Chiama engkau berjanji tidak akan lari lagi tidak, Chiama, aku menyesal. Tadinya, karena rindu kepada ibuku, aku ingin mencari ibuku, maafkan aku, aku tidak akan lari lagi. Bagus. Engkau memang anak baik, anak cantik manis. Aku akan menyuruh orang-orangku untuk mencari keterangan tentang ibumu. Dan engkau yang aman saja di sini, ya demikianlah, mulai hari ini, Cincin nampak taat dan penurut. Ia bahkan tekun mempelajari ilmu bahkan tulis, menyulam, menari, bernyanyi dan menabuh suling dan yangkim, bahkan bersajak. Tentu saja Chiama menjadi girang bukan main karena makin tekun anak itu, makin pandai anak itu, ia melihat betapa tabungannya semakin gemuk dan kelakkao sudah tiba saatnya, lah tinggal memetik buahnya. Tentu Cincin akan menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan pandai sehingga harganya pun tentu akan amat mahal. Keadaan itu berjalan dengan baiknya sampai dua tahun lagi sehingga sudah tiga tahun Cincin tinggal di rumah Chiama ia semakin besar, menjadi seorang gadis cilik yang amat manis dan amat pandai. Ia memang berbakat dalam kesenian sehingga selain pandai meniup suling menabuh yangkim, juga suaranya merdu kalau bernyanyi, dan tubuhnya lemah gemulai kalau menari. Ia pandai pula bersajak, lancar membaca dan menulis. Pendeknya, jelas bahwa kamcin atau cincin merupakan sekuntum bunga yang masih berkuncup namun sudah menjanjikan setangkai bunga yang akan mekar semerba harum dan indah, lagi mahal harganya. Pada suatu hari, rumah pelesir Cia menerima kunjungan seorang tamu agung. Rumah pelesirang HWA, bunga merah, itu dinyatakan tertutup. Untuk umum karena pada hari itu, seorang pembar yang menjabat kedudukan penting di kota Rajalok yang datang berkunjung. Sebelum pembesar itu datang, sudah lebih dulu utusannya datang memeriahu bahwa Choa Taijin, pembesar Choa, itu hendak berkunjung karena tertarik oleh nama Ang HWA sebagai rumah pelesir kota Jigoan yang kabarnya memiliki bunga-bunga yang cantik menarik. Chiama segera mengumpulkan gadis-gadis penghibur dari seluruh kota, rumahnya juga segera dibersihkan dihias seperti hendak menyambut seorang mempelai pria. Bahkan cincin suruh berpakaian yang paling indah dan di antara hiburan yang akan disajikan kepada Choa Taijin, diselipkan cincin yang akan melakukan tarian dan nyanyiannya. Sejak pagi, lima orang jagoan yang menjadi pengawal-pengawal Choa Taijin juga menjadi tukang pukulnya, sudah datang berkunjungi dan melakukan persiapan agar perjalanan majikan mereka ke tempat itu aman. Dan setelah matahari naik tinggi, datanglah kereta yang membawa Choa Taijin, diiringi sepasukan pengawal terdiri dari selosin prajerit, dipimpin oleh lima orang jago itu. Setelah turun dari kereta, ternyata Choa Taijin yang disegani, dipakuti dan dihormati itu hanyalah seorang laki-laki berusia lima puluh tahun lebih yang kecil kurus seperti cecak kering karena terlalu banyak menghisap madat dan berpelesir. Menuruni tangga kereta saja dia harus dibantu tukang pukulnya agar tidak terpeleset jatuh dan sambil. Tersenyum agung, senyum khas para pembesar yang merasa dirinya tinggi dan berkuasa, dia melangkah tertatih-tatih disambut oleh siama dan anak buahnya sambil berlutut. Ini tidak aneh karena Choa Taijin berpangkat, jaksa tinggi dan masih kerabat keluarga Kaisar. Dengan lagak murah hati Choa Taijin menggerakkan kedua tangan menyuruh mereka semua bangkit, kemudian dia pun memasuki rumah pelesirang HWA, disambut asap dupa harum dan bunyi musik lirih yang menyemarakan suasana. Karena siama maklum benar bahwa kunjungan seorang pejabat tinggi selalu mendatangkan kehormatan juga mendatangkan banyak uang baginya, maka ia berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan tamunya. Arak terbaik, hidangan termahal, disuguhkan oleh gadis-gadis pilihan yang manis-manis. Choa Taijin gembira sekali dikelilingi nona-nona cantik itu, apalagi dia makan minum sambil menonton pertunjukan tarian dan nyanyian yang dilakukan oleh penar-penari cantik. Kesempatan ini dipergunakan untuk bermain metu dan melakukan pilihan-pilihan, siapa kiranya gadis-gadis itu yang akan diminta untuk melayaninya sehari semalam di tempat pelesir itu. Setiap ada gadis yang dianggapnya menggetarkan perasaan hatinya dia berbisik kepada seorang pengawal pribadinya sambil menunjuk gadis itu dengan pandang matanya. Setelah selesai makan minum, sudah ada tujuh orang gadis yang dipilihnya. Tujuh orang gadis yang akan menghiburnya sehari semalam itu. Chiama menggosok-gosok telapak kedua tangannya, menghitung-hitung berapa kiranya akan diterimanya dari pembesar itu untuk tujuh orang gadisnya. Sedikitnya akan lima kali lipat harga biasa, belum termasuk hadiah pribadi. Pertunjukan terakhir adalah tarian dan nyanyian yang harus dilakukan cin-cin. Dengan dandanan sebagai seorang dewi, gadis cilik ini benar-benar membesona semua penontonnya, termasuk Choa Taijin. Ia benar-benar seperti seorang dewi yang baru melayang turun dari kahyangan, tariannya demikian lemah mulai dan lembut, suara nyanyiannya dengan suara kanak-kanak itu masih bening dan merdu. Jantung Choa Taijin bergetar dibuatnya. Kini dia memberi syarat kepada kepala pengawalnya untuk mendekat, lalulah berbisik-bisik sampai lama di telinga pengawalnya itu. Chiama tersenyum makin lebar, mengira bahwa tentu pembesar yang rakus akan wanita itu menambah lagi pilihannya, mungkin sampai sembilan atau sepuluh orang gadis yang diharuskan menghiburnya. Akan tetapi, ketika kepala pengawal itu menghampirinya dan membisikkan pesan Taijin, wajah Chiama berubah apa teriaknya dalam bisikan. Akan tetapi Cincin baru berusia delapan tahun? Ia masih kanak-kanak. Bagaimana mungkinlah dapat melayani yang mulia hush, kenapa engkau sekarang begini tolol? Chiama kepala pengawal yang sudah mengenalnya itu menjela Taijin ingin memindahkan tanaman, bunga yang manis itu ke dalam taman bunganya sendiri, bukan untuk dipetik sekarang. Kuncuk itu belum mekar. Taijin juga tidak ingin memetiknya sekarang. Kalau sudah ditanam di taman bunganya kelah kalau sudah mekar, setiap saat Taijin dapat memetiknya. Mengerti engkau tentu saja Chiama mengerti. Kalau tadi ia berpura-pura, sikap ini hanya merupakan gaya untuk menaikan harga tapi, Cincin adalah keponakanku sendiri. Ku besarkan ia sejak kecil dan aku, aku amat sayang padanya. Bagaimana yang mulia begitu tega untuk memisahkannya Darleku, dan dari kedua matu Chiama benar-benar keluar air mata. Air mata buaya. Memang Chiama pandai sekali bersandiwara. Kepala pengawal itu adalah seorang kangau yang berpengalaman. Tentu saja tak mudah mengelabuh lorang seperti dia dan dia. Ia tahu bahwa bagi seorang manusia seperti Chiama, tidak ada lagi perasaan sayang kepada sesamanya, yang disayangnya hanyalah uang. Sudahlah, tak terlalu banyak cakap, katakan saja, berapa harganya potongnya singkat. Chiama tidak berpura-pura lagi. Ia tahu sudah membawa dagangannya kepada harga puncak, tinggal menentukan saja berapa. Ah, kalau memang yang mulia sungguh-sungguh menginginkan keponakanku, biarlah akanku hitung dulu malam ini, berapa biaya yang sudah ku keluarkan selama bertahun-tahun ini untuk mendidiknya menjadi seorang calon gadis yang paling hebat di seluruh Jigoan, bahkan mungkin tidak ada bandingnya di seluruh negeri. Besok, pagi-pagi akan kutentukan berapa biaya yang sudah ku keluarkan itu, permintaan ini pantas dan kepala pengawal itu menyampaikan dengan bisikan kepada Choa Taijin. Pembesar itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum sabar, dan leher kecil panjang itu seperti akan patah ketika dia angguk-angguk seperti itu. Yang penting baginya, Chiama menyetujui untuk menjual gadis cilik yang manis itu. Soal berapa harganya, itu bukan soal baginya. Setiap saat dia dapat mengambil uang yang dibutuhkannya, dari gudang hartanya yang berada di mana-mana. Setiap orang hartawan di kota raja sekali saja melihat dia menggerakkan telunjuknya, akan bergesa-gesa dan berlumba memenuhi kebutuhannya itu. Demikianlah, sehari semalam itu Taijin berenang dalam lautan kesenangan, tenggelam dalam pemuasan nafsu. Nafsu menyarat kita ke dalam kesenangan, membuat kita mabok dan lupa diri. Kita lupa sama sekali karena telah mabok kesenangan, bahwa semua kesenangan bagaikan gelembung-gelembung yang berterbangan di udara. Nampak indah menarik, seperti gelembung-gelembung air sabun. Namun, hanya selewat saja, untuk disusul oleh pecahnya gelembung-gelembung itu yang mendatangkan percikam-percikan air sabun yang pahit dan getir. Bagaikan langit dengan bumi perbedaan antara menikmati keadaan seadanya dan mengejar kenikmatan yang belum ada. Yang pertama, yaitu menikmati kehidupan berarti mensyukuri apa saja yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Selama hal yang kita alami dalam hidup ini merupakan rangkaian romantika kehidupan dan kalau kita menghadapinya dengan perasaan syukur, dengan perasaan seyakinnya bahwa kesemuanya itu adalah kehendak dan karenanya berkah dari Tuhan, maka apapun yang ada akan mendatangkan perasaan nikmat dan bahagia dalam hati sanubari kita. Sebaliknya, pengejaran kesenangan timbul karena kita tidak puas dengan keadaan yang nyata, seadanya, dan pikiran kita membayangkan hal-hal yang belum ada. Hal-hal yang belum ada. Inilah yang kita namakan kesenangan. Tidak puas dengan apa adanya dan membayangkan hal-hal yang belum ada ini menciptakan gelembung-gelembung itu. Kalau sudah begini maka terjadilah kebalikan yang menyedihkan. Semestinya, menurut Kodrat, manusia menjadi majikan, menunggang kuda nafsu agar dapat melakukan perjalanan hidup, sesuai Kodrat. Namun, kalau sudah terjadi sebaliknya, kuda menunggangi majikan nafsu menunggangi manusia, akan celakalah. Fungsi atau tugas hati akal pikir adalah untuk membantu manusia menanggulang segala bentuk kesukaran dalam kehidupan, mendatangkan kecerdikan akal sehingga manusia dapat melindungi dirinya dari bahaya dan dapat bekerja untuk kelangsungan hidupnya. Namun, hati akal pikiran yang sudah dicengkeram nafsu, sudah bergelimang nafsu, menjadi alat daya-daya rendah sehingga menyimpang daripada tugasnya. Bukan jadi alat yang baik dan bermanfaat, melainkan sebaliknya menjadi penggoda dengan bayangan-bayangan yang memikat hingga menyarat kita untuk mengejar bayangan-bayangan itu. Dan kalau kita sudah terseret mengejar bayangan kesenangan, kita lupa diri, hati nurani kita tertutup dan segala hal mungkin kita lakukan untuk memperoleh apa yang kita kejar-kejar itu. Pengejaran kesenangan harta kekayaan memungkinkan kita lakukan korupsi, penipuan, pencurian, perampokan dan sebagainya untuk memperoleh harta yang kita kejar-kejar. Pengejaran kesenangan seks memungkinkan kita melakukan perjinaan, pelacuran, perkosaan dan sebagainya untuk memperoleh kesenangan yang kita kejar-kejar. Kesenangan yang kita bayangkan dapat datangkan oleh kekuasaan, kedudukan, memungkinkan kita untuk berebutan sehingga terjadi pertentangan, persaingan bahkan perang. Lalu, apakah kita harus menjauhkan dari-dari kesenangan? Menjauhkan diri pengejaran kesenangan, memang benar. Akan tetapi bukan berarti menjauhkan diri dari kenikmatan kehidupan dengan segala romantikanya ini. Kita dilahirkan dengan segala perlengkapan yang memungkinkan kita menikmati kehidupan, bukan menjauhi kenikmatan kehidupan. Buktinya, telinga kita dapat menikmati bunyi-bunyian merdu, metuk kita dapat menikmati pengelihatan-pengelihatan yang indah, hidung kita dapat menikmati keharuman-keharuman yang sedap, mulut kita dapat menikmati rasa asin manis, masam dan sebagalinya dalam makanan. Kita hendak menikmati semua itu, karena itulah berkah Tuhan. Kita berhak menikmati apa yang ada setiap saat, setiap detik. Bahkan setiap tarikan napas akan terasa nikmat sekali kalau kita ingat bahwa setiap tarikan napas merupakan berkah Tuhan. Apa saja yang ada merupakan sumber kenikmatan bagi orang mensyukuri kehendak Tuhan karena dalam segala hal, kalau Tuhan menghendaki, terdapat berkah dan kenikmatan. Ketika pada keesokan harinya Chia menyebutkan jumlah uang yang katanya telah ia keluarkan sebagai biaya mendidik cincin, dengan Rayao Choa Taijin membayarnya dengan tunai, bahkan menambahkan sejumlah hadiah yang melampaui bayangan Chia Ma sendiri. Tentu saja wanita gendut itu girang bukan main. Kalau dihitung, selama tiga tahun mendidik cincin, lah menerima keuntungan puluhan kali lipat. Akan tetapi, segera kegirangan ini disusul kekecewaan dan kemarahan karena ketika ia membujuk anak perempuan itu, cincin berkeras tidak mau diserahkan kepada Choa Taijin. Anak tolol. Setiap anak perempuan dimanapun akan berlumba untuk menjadi gadis pingitan di rumah seorang pembesar tinggi seperti Choa Taijin, dan engkau yang dipilih oleh beliau, berani menolak. Bodoh kau, cincin. Engkau akan hidup mewah, mulia dan terhormat di sana. Apalagi kalau kelak diangkat menjadi selir Choa Taijin, ada kemungkinan untuk menjadi nyonya besar Chia Ma mencoba membujuk, akan tetapi bujukan ini salah halamat. Bukannya tertarik oleh bujukan itu, cincin menjadi makin marah. Tidak, Chia Ma. Aku tidak sudi menjadi budak belian, biar di rumah istana kaisar sekalipun. Biar aku pergi saja dari sini kalau engkau tidak mau menermaku lagi diam-diam cincin nyesal mengapa tidak dari kemarin melarikan diri. Disangkanya, belum waktunya untuk melarikan diri, karena bukankah Sui Sub pernah memesan kepadanya agar ia berhati-hati dan jangan telenggal di situ setelah berusia 13 tahun. Kini usianya baru 8 tahun dan ia sudah akan dijual. Ia tahu bahwa dirinya akan dijual kepada pembesar kurus kering yang semalam menonton. Ia menari dengan mata melotot dan mulut menyeringai.